Oke, ini sesi pertama dari Digital Marketing Week. Nanti setelah sesi ini jam setengah 8 sampai jam 10 ada dua sesi lagi. Nanti dua sesi yang jam setengah 8 sebutannya Online Shop Mastery. Online Shop Mastery ini sesi paid charity, jadi profitnya digunakan untuk kegiatan sosial. Yang membawakan sesi nanti malam adalah Ranu Kastyo dari Tokopedia dan satunya lagi Mas Rikozi. Nah yang agak ajaib ini Rikozi ini orang yang ya bisa dibilang tidak bisa melihat tapi dia punya penghasilan puluhan juta per bulan dari Facebook Ads. Nah itu sedikit menghirankan, saya aja juga bingung kok bisa begitu. Oh ya, benar dia. Berarti Diana yang waktu itu ketemu di acara Medi Diana. SVTA itu apa ya? SVTA. Ketakan kain, printing, textile. Jadi banyak juga yang UKM ya. Mungkin ada, kalau yang dari Digital Agency ada nggak ya di sini ya? Nah sebetulnya sesi saya, foto doang, nanti ada slide-nya tenang. Sesi saya ini lebih cocok untuk UKM daripada untuk Digital Agency. Kalau yang Digital Agency nanti besok ada sesi yang cocok untuk Digital Agency. Yang bawain itu Elisa dari MicroEd. MicroEd itu baru diinvest sama SoftBank. SoftBank itu investornya Alibaba. Sesi satunya lagi, besok yang cocok untuk Digital Agency dibawakan oleh Mas Nanda Ivans dari Mirum. Mirum ini salah satu Digital Agency yang paling sukses di Indonesia. Dari Nagarul Communication ya, Jakarta Selatan. UKM kulit ular lah ini serem abis nih. Ya, itu SoftBank yang invest juga di Tokopedia. Portal komunitas kapan yang cocok maksudnya apa ya? Masih kurang jelas ya. Saya luka dari Depok ya, semoga cepat sembuh ya lukanya ya. Travel Agent lebih ingin belajar marketing online. Oke, di sesi ini saya juga ditemani sama Winda, salah satu tim saya. Jadi kalau saya lagi buka-buka slide kan nggak bisa lihat chat nih. Atau mungkin ada gangguan slide yang nggak kebuka atau apa. Jadi dia mungkin muncul suaranya kalau lagi ada error. Jesse customable. Ini Jesse temannya Dhani ya kalau nggak salah ya. Jesse kemarin minggu lalu sempat apply masuk grup ya, grup Facebook buat toko online. Nah, sebenarnya grup itu hanya untuk yang sudah pakai doku. Jadi memang saya bisa dibilang banyak melakukan riset digital marketing untuk UKM tapi hanya untuk yang sudah pakai doku sebagai payment gateway. Jadi memang supportnya hanya untuk yang sudah menggunakan doku. Costnya berapa untuk menggunakan doku? 0, karena di charge-nya per transaksi. This is crowdsourcing, ya cocok-cocok aja sih. Naked press, juice, naked press. Oke, kita mulai dulu ya presentasi saya. Oke, sebentar. Oke, yang sudah ikut doku dari tahun lalu atau Anda pokoknya menggunakan doku untuk payment gateway bisa email ke saya. Emailnya kayaknya ada deh di email yang Anda terima terkait pengumuman event ini. Oke, ini saya sudah sharing screen saya. Semoga tidak ada masalah. Kalau ada masalah misalnya nggak bisa kebuka saatnya tolong disampaikan ya. Oke, jadi event ini adalah event yang pertama, digital marketing yang pertama di mana saya ngajak teman-teman saya untuk sharing tentang digital marketing karena digital marketing itu luas sekali dan kita juga mendapatkan support dari beberapa perusahaannya. ada doku, ada dewa web, dan greenbox yang bantu di-design. Juga ID and times. Sebelumnya kita nonton video dulu ya dari sponsor kita. Nah, ini videonya. Oke, selamat menikmati. selamat menikmati. Oke, ya itu sponsor kita dari dewa web. Mereka lagi ada promo di minggu ini 20% untuk semua layanan cloud hosting dan cloud server. Nah, ini kupon promonya bisa kita lihat di website ya. Ini saya masukkan dulu di sini. Kupon promonya sudah saya masukkan di chat, jadi kalau misalnya ada yang mau lihat bisa lihat di sini. Oke, kalau misalnya ada gangguan dengan live streamingnya, jangan khawatir biasanya kalau di replay lebih lancar, lebih lancar suaranya. Oke, saya lanjutkan ya. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi sesi ini sebenarnya lebih cocok untuk UKM. Tapi untuk yang digital marketing korporat yang mau belajar digital marketing korporat yang mau belajar digital marketing UKM ya pas juga. Karena banyak perbedaan antara korporat dengan UKM gitu ya. Nah, sharing ini bukan berarti saya pintar banget atau jagoan banget ya gitu ya. Enggak. Saya juga mungkin sama dengan kalian, saya juga masih belajar dan saya juga sering datang ke acara-acara meetup. Kita gathering sama teman-teman, saling sharing gitu ya. Minggu lalu juga hari Sabtu kemarin juga datang ke acara teman, terus kemudian hari Sabtu ini juga mau mampir ke Bandung. Ada beberapa teman orang-orang UKM di sana yang mau kumpul-kumpul sharing. Yaudah saya ikut, saya juga, saya bukan orang yang paling pinter dan akhirnya yaudah saya dekat sama teman-teman karena saling belajar bareng gitu. Nah, sharing ini adalah tentang mengelola rumah Anda untuk jangka panjang. Ini rumah ini artinya adalah website. Di mana Anda harus punya komitmen bukan cuma 3 bulan untuk jalani, tapi mungkin 2 sampai 4 tahun ke depan gitu ya. Website ini sudah seperti rumah sih ya. Karena ngebangunnya juga lama gitu. Jadi, ini sharing tentang ngebangun website aset, bukan make money online cepat gitu. Tapi gimana? Supaya website kita itu punya value yang baik. Nah, kalau Anda mau jalan jangka panjang kan bukan cuma bikin website terus di-diering aja gitu. Tapi juga harus ada cita-cita untuk dapat sustain traffic dari Google dan tidak ketergantungan dengan paid ads. Nah, pasti akan banyak dilema untuk belajar. Setelah Anda belajar, ini website saya kok berantap kan ya. Banyak yang harus diubah ya. Nah, ini makanya Anda harus punya komitmen kuat dan mungkin juga butuh resource programmer ya. Kerjaannya programmer kalau di UKM toko online juga enggak banyak-banyak banget. Karena kebanyakan toko online-nya juga di outsource gitu ya. Entah dari misalnya dari Javistore gitu ya. Atau mungkin Anda install book commerce sendiri. Nah, tapi kadang-kadang kita butuh programmer untuk memperbaiki beberapa hal gitu. Nah, kadang-kadang juga dari banyak toko online yang saya bantu naikin traffic itu mereka pusing. Wah, ini perbaikan dari master banyak banget. Yaudah deh yang website sekarang dibiarin. Kita beli domain baru. Misalnya yang ada .com di beli domain baru.id untuk merubah semuanya gitu ya. Ini pasti akan banyak masalah seperti ini. Nah, ini sedikit intro ya. Bahwa simple digital marketing itu bisa menghasilkan real impact. Ini chatting dari teman saya, Sugianto, founder Dapur Masak. Yang gampangnya saya cuma ketemu dia sekitar mungkin 15 menit. Saya bilang, eh, URL-nya kamu kok begini ya? Di URL-nya enggak ada keyword-nya. Nah, terus saya bilang ke dia ini harus diubah menjadi seperti ini gitu. Reset nasi goreng. Nah, akhirnya sekitar 3 bulan kemudian dia bilang, eh, yang kemarin berjalan dengan baik. Berjalan dengan baik apa ya? Saya juga enggak tahu, udah lupa 3 bulan lalu. Dia bilang, eh, oh, yang betul-betul di URL-nya gitu. Mempatahnya ratusan persen. Terus waktu saya minta, grafiknya lihat dong. Enggak, gue ulang titiknya. Nah, dihitung-hitung di sini, waktu saya ketemu dia, Rp. 700.000. Terus di bulan Agustus sekitar Rp. 8.900.000 gitu. Diitung-gitu, penaikannya sekitar 8 persen ternyata. Yang 8 dari lipat, sorry, bukan 8 persen. Dan sekitar beberapa bulan kemudian dia ngejual website-nya ini ke Kupet dari Jepang, angkanya sekitar 10 miliar. Nah, ini bisa juga berasal dari perubahan URL ini. Ini adalah simpel, sangat simpel yang bisa mengubah hidup orang. Nah, bukan cuma kali ini aja sih saya bantu beberapa UKM. Dan memang dari impact yang saya lihat ini, bahwa ilmu-ilmu sederhana kayak gini kan bisa mengubah hidup orang gitu. Kenapa sih saya harus jual? Akhirnya saya coba ubah bisnis model paid workshop menjadi sponsorship dan conversion untuk sponsor yaitu doku. Jadi saya datangin mereka, eh bisa nggak sih saya ingin bantu orang naik konser gratis tapi saya makan dari kamu aja gitu. Ya, mereka bilang yaudah akhirnya bikin program baru namanya buat toko orang.id di mana yang boleh ikut program ini hanya yang sudah pakai doku dan yang pakai doku kosnya berapa? Kosnya bisa dibilang nol gitu. Hanya pasang aja gitu, pasang doku aja sebagai sarana pembayaran. Nah, belajar naikin omset kan banyak banget ini ya. Belajar Facebook Ads aja mungkin bisa 2-3 bulan sendiri kalau misalnya nggak full time gitu ya. Ini banyak sekali dan kadang-kadang orang yang jualan workshop itu jualan misalnya Facebook Ads deh, hari belajar 5 juta misalnya. Belajar cuma 2 hari. Padahal website-nya toko online-nya itu URL structure-nya salah. Atau bahkan Google search console-nya, ini sebutannya namanya dulu Google Master Tool-nya ya, Google search console-nya bermasalah gitu. Setting-nya masih ada yang salah. Atau mungkin diajarin Facebook Ads tapi nggak tahu cara masukin produk yang benar di toko online-nya gimana. Nah, itu kan repot sekali gitu. Akhirnya yaudah saya buat bisnis model yang baru seperti ini supaya saya bisa ngajarin pemilik toko online kalau bisa semuanya gitu. Semuanya dan masing-masing tipsetnya saya audit satu-satu. Kalau ada yang salah dan fatal yaudah saya sampaikan. Dan saya sudah banyak banget nemu website pemilik toko online yang banyak yang salah ya. Misalnya sudah upload produk 10 ribu. Tapi ternyata dari semua kontennya banyak yang duplikasi konten. Banyak banget. Nah, itu suatu masalah yang sering saya ketemu banyak toko online gitu. Ini beberapa foto dari event kita. Ini dulu offline tapi makin ke sini makin ke online ya karena jauh lebih efisien kalau kita melakukannya di online lewat webinar. Ini salah satu diskusi di Facebook group kita. Nah, ini Pak Kairul ada di sini ya. Ada masalah dari Google Search Console. Nggak tahu ini sudah dibenerin dong ya Pak Kairul ya. Nanti kalau nggak salah hari Kamis ya ada sesinya ilman dari Traveloka. Dia bahas Google Search Console. Nanti kalau misalnya Pak Kairul belum bisa benerin juga nanti saya samperin deh ilman di kandar Traveloka untuk minta tolong dia gitu. Untuk ngebenerinnya ini. Banyak sih UKM yang salah seperti ini. Oke, yang pertama saya mau bahas adalah pentingnya teman gateway untuk toko online. Bisa dibilang gunanya apa sih kita pakai teman gateway untuk toko online. Karena menurut hasil survei 50% dari yang sering belanja online kalau dia nggak ketemu sarana pembayaran yang mereka prefer itu mereka tidak mau pakai. Nggak jadi beli itu 50%. Dan 50% ini kan angka yang lumayan banyak gitu ya. Dan ini hasil survei dari banyak konsultan e-commerce ya. Kehilangan 50% customer. Itu angka yang lumayan besar gitu. Nah ini contoh dari website buahatiku.com di mana ada sarana pembayaran pilihannya yang pertama Bang BCA yang kedua doku payment gateway. Nah kalau kita pilih doku, di sini pilihannya ada banyak nih. Bisa kredit card, bisa pakai doku wallet, bisa ATM transfer, dan bisa lewat Alphamart. Misalnya ini kan contoh dari variasi sarana pembayaran yang bisa digunakan oleh customer. Berikutnya yang sering saya temukan dalam membantu UKM toko online naik omset adalah nama domainnya yang ribet. Misalnya ini. Ini nama benerannya. Ada toko online willhellofox.com. Nah ini namanya susah banget. Begitu rumit. Kalau didengar orang terus ditulis di browser itu udah nggak mungkin kayaknya tuh. Hello, e-ohnya satu atau dua gitu kan. Ada juga yang give and give. Nah ini kalau punya budget puluhan juta per bulan pun. Di radio misalnya orang tuh bingung. Yang pertama give atau give gitu ya. Ada juga dari Vstore. Nah Vstore ini namanya rumit sekali untuk disebutkan. Vstore pakai S atau Vzstore. Nah ini nama domain ini sangat berpengaruh untuk pemilih toko online. Karena brandnya bisa tidak terbangun berapapun budgetnya. Nah yang berikutnya yang mau saya sharing cara untuk meningkatkan omset adalah above the fault optimization. Above the fault ini adalah halaman pertama yang dilihat orang pada saat masuk ke toko online Anda. Tanpa harus nge-scroll. Nah ini adalah halaman yang terkuat dari website Anda. Dari domain Anda juga gitu. Nah ini misalnya. Kira-kira ada yang bisa nembak nggak ini yang salah apa dari website ini. Tapi saya lagi nggak ada hadiah untuk kategori ini. Jadi saya jawab sendiri aja ya. Nah yang salah adalah ini nih. Tulisan startup, running a business, finance, leadership, emerging, sampai ke community. Ini bisa dibilang salah. Salahnya apa gitu. Salahnya ini. Dengan menempatkan anchor text category leadership di posisi premium above the fault, berarti saya berharap URL kategori leadership ranking dengan baik di Google. Berarti URL kategori leadership adalah starbase.com slash kategori slash leadership. Padahal keyword ini persaingannya internasional. This means artinya ya bisa dibilang untuk ranking di keyword ini itu effortnya luar biasa banget gitu. Dan bisa dibilang kurang kerjaan sih gitu ya. Dan ini kan above the fault, otomatis URL di sini banyaknya di klik. Banyak di klik orang. Anchor text-nya gitu, anchor text-nya ini banyak di klik. Nah dengan makin banyak di klik berarti artinya ya saya mengoptimasi kategori tersebut. Itu artinya gitu. Dan ternyata ekspektasi saya salah gitu. Dan banyak pemilik toko online nggak ngerti hal seperti ini. Nah ini perbaikannya misalnya. Perbaikannya anchor text-nya diubah ke Indonesia gitu. Yang mana ekspektasinya benar gitu. Masih bisa dikejar kalau anchor text bahasa Indonesia. Ini contoh yang dilakukan oleh OLX. Jadi kalau Anda googling gitu ya, mobil, motor, property. Nah itu kemungkinan besar website mereka masuk di page 1. Itu gara-gara mereka terbantu oleh visitor website yang masuk ke homepage mereka above the fault dan mengklik keyword ini, mengklik ini, tombol ini gitu ya. Artikel lebih lengkapnya kelihatannya ada, nah ini nih. Nah ini ada artikel yang lebih lengkap yang bisa Anda baca tentang konsep above the fault ini ya. Jadi saya lanjutkan Tokopedia. Nah Tokopedia ini sekitar tahun 2013-an saya pernah mencoba meranking keyword pakaian ya dari toko online punya teman dan ternyata Tokopedia nggak ada di situ. Saya heran kenapa ya kalau Tokopedia nggak ada. Nah itu tahun 2013. Terus tahun 2014 waktu mereka berubah desain menjadi seperti ini. Ada tombol, ada anchor text pakaian di sini. Akhirnya mereka muncul di halaman pertama Google. Nah itu berarti gara-gara di homepage mereka banyak yang ngeklik URL ini gitu. Ini contoh dari Bilna, yang anchor text-nya ada di sini, above the fault-nya mereka di sini bahasa Indonesia. Saya ingat banget waktu setahun per tahun mereka meluncurkan ini itu pakaiannya bahasa Inggris semua. Dan mungkin waktu itu belum tahu konsep SEO yang baik ya. Gimana, nggak, tapi sekitar 6 bulan sampai setahun kemudian mereka berubah ke bahasa Indonesia semua. Nah berikutnya Satina, Anda bisa lihat ya. Ini kategorinya di sini, dijabarkan dengan rapih kategorinya. Dan tidak battle dengan ini, currency, konfirmasi pembayaran, akun saya, login sign up. Nah beberapa UKM tuh nggak tahu nih. Yang bagian ke atas ini itu dibuat seolah-olah battle attention. Dengan kategori yang harusnya terranking dengan bank search engine ini. Tapi di sini dibuatnya lebih kecil, di sini lebih kecil dan tidak battle attention gitu. Nah kalau Satina, yang lain-lainnya kayak misalnya mengapa belanja, cara belanja, kebijakan retur, ditaruhnya di bawah homepage. Nah beberapa UKM beginian ditaruhnya di atas gitu. Dan itu yang banyak yang salah juga gitu ya. By the way, ini mungkin saya agak sedikit cepat karena waktunya agak berbatas. Nanti setelah 8 ada sesi berikutnya ya. Nah ini contoh dari Kafila Hijab, salah satu UKM toko online ya. Ini ada produk, download, cara namasan, check on gear, blablabla. Ini artinya apa? Artinya dia mau meranking keyword ini, check on gear, testimoni di Google. Nah kan untuk apa gitu ya. Harusnya produknya ini kategorinya apa aja di jebretin di sini nih. Hanya produk, kategori produknya aja gitu. Bukan ini, bukan blog about us dan lain-lain gitu. Mungkin blog nggak masalah. Tapi check on gearnya nggak perlu ya. Jadi contoh lagi yang lain, Herba Store. Ada cara belanja, check on gear, blablabla. Harusnya produknya di jebretin di sini. Ini salah satu yang lainnya, Google Hello Fox. Ini homepage-nya dan orang kalau mau belanja itu nggak bisa di home. Tapi harus klik shop dulu baru dia masuk ke kategori shop. Nah ini kan artinya kekuatan yang didapat oleh kategori shop itu tidak maksimal dari home page, iya dari homenya. Dan untuk apa dia mengoptimasi kategori shop gitu kan? Karena ini bukan halaman yang harusnya dioptimasi di Google. Harusnya adalah ini misalnya cambray shirt, flannel shirt. Ini juga mungkin perlu diubah menjadi baju Indonesia ya. Baju flannel atau kemeja flannel. Saya nggak tahu yang mana yang banyak mencari orang. Nah ini tampak yang perlu diperbaiki. Berikutnya ini zarah. Kita bisa lihat orang itu kalau buka website harus klik kategori dulu baru mungkin dijebretin kategorinya apa. Nah ini kan harusnya disarankan sudah langsung di buka, langsung terbuka, langsung dijebretin. Dan orang bisa langsung lihat, langsung diklik. Nah kalau ditutup seperti ini bisa mengurangi jumlah klik. Nah berikutnya yang saya sharing adalah Google Keyword Planner. Nah ini basic sekali untuk pemilik toko online. Dan ya bisa dibilang sangat basic sih untuk pemilik toko online. Google Planner ini gunanya untuk mengecek keyword apa yang digunakan oleh calon customer kita. Dan berapa banyak search volume dari keyword tersebut. Caranya pakainya tinggal masukin aja dulu Google Keyword Planner lalu klik di sini ya. Simple cara masuknya. Nanti bentuknya seperti ini. Nah ini ada bisa juga masuk ke interface AdWords, masuk tools, lalu Google Keyword Planner. Atau perencana kata kunci. Nah kita masukin aja di sini semua. Kira-kira ada jualan apa dan keyword-keyword yang terkait apa. Masukin semua. Nah ini saya coba, tadi saya masukin pakai misalnya jualan baju bola lalu jualan baju muslim. Saya masukin semua di sini dan saya ingin cek klub bola mana sih yang banyak jadi orang. Nah itu bisa juga dicat masukin di sini. Lalu daerah dan bahasa masukin Indonesia lalu klik get ideas. Nah hasilnya seperti ini. Nah ini keyword-keyword yang saya masukin tadi di atas. Kita bisa lihat misalnya nih jilbab yang nyari 49.500 orang. Kompetisinya low. Sedangkan jual jilbab itu yang nyari hanya 1000 tapi kompetisinya high. Nah ini low high ini adalah kompetisi di AdWords bukan SEO. Kenapa dia low artinya advertiser tidak menemukan ROI di situ. Jadi orang yang iklan di AdWords kata jilbab dia tidak mendapatkan ROI karena orang yang nge-search jilbab itu maunya browsing. Sedangkan kalau orang yang nge-search jual jilbab itu orang advertiser nombor ROI di situ. Nah saya ingin pulang di sini ternyata dapat profit tuh. Nah sudah jelas karena orang ada kata jualnya. Ini buying intention keyword sebetulnya. Nah artinya jika Anda pemilik toko online itu sebaiknya fokus dulu di buying intention keyword. Jual, beli, cek harga, mungkin ada kata Jakartanya, Bandung atau murah gitu ya. Kalau pemilik toko online fokuslah di buying intention keyword dulu. Kalau misalnya buying intention keyword sudah diurusin baru masuk ke browsing intention keyword. Untuk memperluas capupan dari keyword yang Anda punya di toko online. Nah setelah mendownload this keyword terus di sort. Nah itu ini bisa di download ya di Excel ada tombol downloadnya. Lalu di short di Excel terus dianalisa tuh yang mana yang mau saya pakai. Nah itu keywordnya digunakan di mana. Nah itu dipakai di home kategori product, produk detail, penamaan produk, nama file gambar, title, meta description, URL, anchor text, internal link, penamaan kategori belakang, dan lain-lain. Ini dipakai terus gitu. Dan yang dipakai itu disarankan bukan cuma keyword itu, tapi juga sinonimnya dan keyword ekosistem. Atau yang terkait ekosistem tuh nanti ada contohnya, ya misalnya baju, pakaian, fashion gitu ya. Fashion wanita, itu termasuk keyword ekosistem. Nah ini adalah pelajaran basic untuk memiliki toko online. Nah berikutnya yang mau saya sharing adalah website harus memiliki banyak konten. Konten ini bisa dibilang halaman yang terindak di Google. Nah ini saya nanya ke beberapa teman yang punya e-commerce besar ya. Dia bilang tahun kemarin downloadnya 10 kali lipat. Nah terus saya tanya, rahasianya apa tuh? Satu, ngerti keyword yang benar. Dua, konten dibanyakin gitu. Jadi kalau konten website kita dibanyakin 10 kali lipat, ya trafficnya naiknya 10 kali lipat juga gitu. Nah konten untuk e-commerce bisa dibilang produk detail, kategori produk dibanyakin, dan bisa juga blog post. Nah banyak banget pemilik toko online gak tahu dia harus ngapain setelah bikin toko online. Jadi malah diabaikan, dianggapnya gak ada penjualan, yaudah saya masuknya ke offline lagi, saya banyakin distributor offline ya. Padahal yang dia perlu lakuin adalah memperbanyak konten. Kalau perlu memberi target per hari, misalnya dalam 3 bulan mau ada 10 ribu konten di Google, ya berarti kalau dihitung per bulan berapa? Per hari satu orang input data harus input berapa? Itu kan bisa ditarget per hari itu. Nah untuk toko online, untuk memperbanyak produk berarti dia gak bisa nyetok lagi tuh, kecuali modalnya pemiliaran gitu yang bisa nyetok. Tapi kebanyakan ya mau gak mau dropshipping gitu. Harus dropshipping. Nah kebetulan nanti malam yang sesi setengah 8 ya ada retab dari Tokopedia, dia akan meranggin tentang dropshipping lewat Tokopedia. Nah untuk bisa berbanyak konten itu kalau mau murah ya Anda harus build team ya. Build team, entah itu kalau ada budget ya full time, kalau gak ada budget mungkin bisa part time, mahasiswa. Atau Anda bisa googling jasa penulis konten gitu. Nah ini buat beberapa orang bedarnya besar nih, waduh saya gimana ya upload konten selama ini gak ada yang ngurusin ya. Ya memang harus diusahakan untuk bisa berbanyak jumlah konten. Karena memang itu kunci untuk memperbesar konsep, bahkan bisa sampai 10 kali lipat. Nah asal keywordnya benar dulu gitu. Nah ini bedarnya besar tapi rewarding. Nah ini misalnya setelah bis.com ini blog punya saya kecil, trafficnya sehari 3 ribuan. Jadi kalau saya gak pegang internet 2 bulan tetap aja per hari 3 ribuan yang datang gitu. Kenapa bisa begitu ya? Karena saya dari tahun 2012 sehari bisa nulis minimal 1 artikel gitu. Dan per hari bisa minimal 20 email opt-in per hari. Jadi emailnya dipakai buat ya bikin event kayak begini gitu. Event free supaya Anda bisa naik omset semua gitu. Nah ini yang saya bilang, saya tiap hari nulis mungkin 1 artikel gitu. Ngeceknya dari mana dari sini? Masuk google site.2.100.com ini tanpa www. Langsung begini kelihatan ada 9.300 konten internet di Google. Nah karena inilah traffic saya bisa 3 ribu per hari. Nah kemudian sejak tahun 2012 kan saya terjadi beberapa hajar capital ya. Nah makin ke sini saya banyaknya ketemunya UKM gitu dari misalnya ada event dari 200 orang yang datang yang bisa disebut secara teks mungkin cuma 2 secara teknologi. Terus sisanya 99% sisanya itu UKM gitu. Makanya saya ya makin lama nulisnya tentang UKM toko online, gimana cara naikin omset gitu ya. Nah ini buat toko online website-nya seperti ini Anda sudah bisa lihat di sini ada anchor text, belajar business online ini, ini bahasa Indonesia, media sosial, lalu e-commerce. Nah e-commerce ini kalau Anda lihat URL-nya sebetulnya URL yang tertulis adalah e-commerce Indonesia gitu. Karena e-commerce kan bahasa Inggris gitu ya, persaingannya juga internasional. Nah kalau buat toko online ada 368 halaman terindex, jumlah artikelnya 60, tapi trafik sehari 100-200 trafik dari jumlah artikel 60 ini. Nah penggunaan site.26website.com ini bisa juga untuk mengecek persaingan. Nah misalnya Anda mau melihat marketplace A dengan marketplace B, yang mana yang lebih besar ya, nah kancaknya ini gitu. Atau website e-commerce yang jualan tiket online yang ini dengan yang itu, yang mana yang lebih besar ya, nah bisa juga pakai seperti ini gitu. Nah di belah konten yang ada di Google ini sebenarnya memperkecil customer acquisition cost ya, dalam jangka panjang karena leads-nya datang sendiri gitu. Ini yang membuat banyak startup itu valuasinya besar, salah satunya adalah karena ini dia bilang, eh ya valuasinya saya memang sekarang 1 triliun, tapi sudah pasti biaya akusi customer kedepannya akan terus turun ya, gara-gara index yang di Google yang semakin banyak dan jauh lebih unggul daripada kompetitor yang lain gitu. Nah berikutnya adalah, masih terkait dengan yang tadi, kalau Anda punya banyak konten, maka long tail di website Anda akan terbentuk. Maksudnya long tail itu adalah ini ya, kontribusi setiap keyword di dalam website Anda, kontribusi terhadap traffic ini ya, itu harus kecil. Sebenarnya kecil bergantung tiap niche. Nah jadi kalau kita lihat di alesa.com itu di kanan bawah kan ada tulisan keyword contribution ya, kayak gini misalnya. Nah ini, kita bisa lihat syarabiz.com kontribusi keywordnya ada yang 9%, ada yang 5, ada yang 3, 2, 1, dan makin ke bawah ini di bawah 1 banyak ini, di bawah 1% banyak. Nah ini adalah salah satu contoh long tail yang sudah terbentuk, karena begitu banyak keyword yang kontribusinya di bawah 1%. Dan ini hanya bisa terbentuk apabila Anda punya banyak konten di website Anda, baik itu kategori barang, atau produk detail, atau blog post. Dan bisa terbentuk juga apabila Anda memang sudah membeli keyword yang benar, sesuai kaedah Google Keyword Planner yang tadi saya sebutkan. Nah ini contohnya, keyword short tail adalah baju muslim, baju korea, gitu ya. Ini sudah banyak diajar oleh e-commerce besar, jadi kalau Anda berjuang di keyword ini rasanya kurang kerjaan, kalau Anda OKM gitu ya. Dengan long tail-nya, ya ini jual baju muslim murah, angrang misalnya. Beli baju muslim, ini mungkin termasuk, masih termasuk long tail, tapi nggak tahu kalau sudah diajar e-commerce besar juga gitu ya. model baju muslim terbaru gitu. Nah kalau Anda lihat di artikel saya, saya sekitar 3 minggu lalu lulus artikel ya, bahwa Lazada itu dia sudah menggunakan keyword-keyword yang mengandung kata jual di depannya. Itu ada artikel saya di buatopan.adi, bahwa Lazada itu sudah pakai keyword jual MP3, gitu ya. Jual baju muslim, jadi keywordnya itu sudah mengarah ke jual dan beli. Padahal di kita banyak UKM yang nggak ngerti gitu, nggak ngerti, kenapa sih, buat apa sih gunanya keyword jual gitu ya, nggak tahu gitu, malah sudah kesalir sama Lazada yang sudah masuk ke konsep UKM untuk meningkatkan konversion. Nah berikutnya, saya lanjutkan ke sini. Nah ini contoh, ini adalah ilustrasi ya. Kalau toko online, apabila Anda sudah berkuat di banyak in-person keyword, yaitu misalnya jual, beli, murah, Jakarta gitu ya, kalau ada sudah pol di sini, Anda bisa perluas ke browsing in-person keyword. Browsing in-person itu kayak tips, cara, bagaimana gitu ya. Dan ini bisa aja dibuatnya di blog post. Kalau by in-person kan kita bisa masukkan di produk kategori atau produk detail. Berikutnya yang akan saya share adalah maikkan Facebook Likes. Nah hari ini kita tidak belajar, di sesi saya tidak menerangkan detail dan khusus tentang Facebook Ads, karena waktunya yang terbatas, tapi nanti jam setengah lapan di sesi Onionship Mastery diseterangkan dengan detail. Nah kalau misalnya Anda ingin yang lebih detail dan teknis, bisa kirim email ke saya dan bilang sudah pakai doku, mau ikut sesi yang lain yang lebih detail, ya itu boleh. Mungkin minggu depan kami akan buatkan lagi sesi yang lebih teknis dan detail tentang digital marketing misalnya Facebook Ads gitu ya. Nah Anda perlu melakukan Facebook Likes jika sudah punya flow of content yang baik. Nah tadi kan di tips sebelumnya saya juga bahas Anda harus punya content yang banyak. Tapi kalau Anda tidak punya content yang banyak itu naikin Facebook Likes itu agak sia-sia kalau menurut saya. Dan akan lebih impactful jika market yang di target butuh edukasi. Jadi beberapa market itu tidak ada di Facebook ininya, customer-nya gitu ya. Dan bisa dibilang kurang kerjaan kalau naikin Facebook Likes di social media karena emang mungkin marketnya tidak banyak yang tidak engage di situ gitu. Misalnya ada jualan apa ya, market Anda misalnya adalah orang-orang tukang listrik misalnya. Ada jualan elektrikal itu engagementnya di Facebook akan sangat rendah gitu ya. Bukan barang-barang lifestyle yang yang mana target marketnya tidak passionate sekali di niche itu gitu ya. Kan agak sia-sia kalau memaksakan engagement di situ gitu. Mungkin kalau target market Anda seperti itu cocoknya social media untuk remarketing kemungkinan konsepnya. Atau ada lagi untuk market-market yang need seperti itu yang tidak passionate ada teman saya dia cara jualannya itu pakai tools auto-app ya. Jadi kita bikin akun klonengan terus masuk ke Facebook group-nya yang terkait itu. Jadi kadang-kadang market-market seperti itu mereka punya Facebook group. Facebook group komunitas tukang listrik misalnya. Atau Facebook group komunitas anak-anak pramuka misalnya. Kalau jualan baju pramuka dia add-in di situ kemudian dari fanpage kita kita nge-like akun tadi klonengan nge-like fanpage kita kemudian di fanpage itu kita iklannya nge-target orang yang nge-like dan friends-nya. Nah itu ada menunya. Nah tapi itu untuk nge-target yang market yang tidak banyak engage di Facebook itu. Nah jumlah Facebook likes itu bisa berbanding lurus dengan kekuatan SEO website Anda. Karena makin banyak likes berarti makin banyak yang klik link dan melakukan action di website. Jadi dia banyak nge-klik artikel lain gitu. Nah ini kita bisa lihat yang tadi Alexa dari Starbisnis sekarang keyword Starbisnis disini sudah sekitar 5% dari kontribusi traffic. Jadi ada orang buka Google masuk ke startup spasi bisnis. Nah ini artinya apa? Artinya orang tahu untuk belajar bisnis online masuk ke startup bisnis gitu. Nggak tahu catnya Googling aja startup bisnis gitu. Nah ini bisa terjadi karena saya naikin Facebook likes sampai lebih dari 150 ribu. jadi banyak orang yang sudah tahu dan juga aware dan itu meningkatkan direct type in. Direct type in itu tadi buka browser langsung ngetik brand saya disitu gitu. Ini yang secara kasar bisa dibilang branding. Oh belajar bisnis online di Starbisnis gitu ya. Dan beberapa top online seringkali saya lihat nama brandnya tidak muncul di top keyword disini. Nggak muncul gitu saya biasanya nebak. oh kalau misalnya nama keyword nama brandnya nggak muncul berarti follower social medianya kecil gitu. Nggak diurus. Dan beberapa tepatan saya memang benar gitu. Awareness-nya kecil artinya direct type in juga kecil gitu. Dan direct type in ini adalah traffic yang the best. Traffic terbaik. Karena apa? Karena kemungkinan besar akan convert. Jadi artinya orang-orang ini sudah tahu Anda Anda jualan apa dan saya mau buka browser untuk mencari brand Anda. Nah ini adalah traffic terbaik untuk banyak bisnis online. Dan dengan adanya brand Anda di sini banyak orang tahu cara bisnis gitu ya tahu brand Anda itu membuat activity link building lebih safe. Long tail biasanya terbentuk juga dan ini ya long tail karena majority keyword kontribusinya kurang 100%. Nah ini activity link building ini saya belum bisa sharing di sini karena waktunya terbatas itu bisa sehari sendiri trainingnya. Mungkin untuk penggunaan doku kita akan kita bahas lebih detail mungkin next time. Nah intinya adalah kalau brand Anda muncul di sumber traffic itu bisa membuat activity link building lebih safe. Oke ini salah satu contoh dari salah satu fanpage yang saya tes. jadi biasanya setiap lebaran saya ngetes hal-hal baru ya dan salah satu yang saya tes ya ini nih bayi baru lahir ini front page-nya sekitar 38 ribuan dan setiap kali saya post ternyata masuknya kayaknya nih ke engaging post terus yang like luar biasa dari 38 ribu yang like ada seribuan dan ini bukan market alay ini market ibu punya bayi ternyata begitu kenceng dan ini contoh di mana menaikkan facebook likes itu punya chance untuk menurunkan customer acquisition cost untuk jangka panjang gitu dan sekali lagi ini harus naikin dulu sampai 38 ribu likes baru bisa engagement yang bisa seperti ini gitu mungkin juga bisa pakai response engagement yang tanpa harus naikin likes dulu tapi kan goalnya saya adalah untuk jangka panjang menurunkan customer acquisition cost jadi harus berbanyak likes dulu dan jadi berikutnya dapatnya engagement ini gratis engagement dan click ya bukan cuma engagement aja berikutnya yang mau saya share adalah pahami SEO on page nah kalau SEO di bisnis online seringkali bilangnya ROI terbesar karena leads datang sendiri gratis meskipun pemilik bisnisnya tidak connect internet gitu ya kalau menurut saya sih jualan toko online tanpa pahami SEO dasar itu buang waktu gitu meskipun ada yang bilang ya saya udah besar di Facebook udah besar di Instagram ngapain gue bikin website gitu ya nah menurut saya sih kurang kurang pas ya kenapa karena ada yang bilang kunci sukses jangka pendek itu tidak selalu sama dengan kunci sukses jangka panjang gitu kalau kita bisa bilang ya 5 tahun lagi kira-kira algoritma Facebook, Instagram berubah gak sih gitu kan dan sebetulnya kalau jangka panjang kalau toko online ya harus mumpulin database kan database email jangan terus menerus ketergantungan dengan pet ads misalnya kalau Anda bisa mengoptimasi SEO toko online dari awal gitu ya ya optimasilah toko online Anda gitu ya dan SEO ini sifatnya compounding kayak bunga berbunga gitu ya makin lama itu makin kuat dan menghasilkan sustain traffic dan memberikan good valuation nah kalau misalnya Anda punya bisnis dari Facebook misalnya atau akun Instagram oh omsetnya tinggi tapi kalau Anda jual ke orang atau Anda jual ke investor misalnya itu valuasinya kalau cuma Facebook doang akan kalah dengan yang punya website bertraffic dan memiliki traffic organik gitu ya nah kalau SEO yang baik faktornya biasanya umur domain lalu size atau jumlah konten tadi seperti saya bilang site.2 nama website.com gitu dan juga popularity nah popularity bisa dibilang traffic gitu ya nah ini saya tadi saya jelasin bahwa kalau Anda sudah punya omset bagus social media sayang karena sekarang kontrasi Indonesia kontrasi internet itu baru 30% kalau misalnya Anda bilang nggak butuh website nah ini sayang gitu karena kedepannya kayaknya bakal berlipat-lipat gitu pertumbuhan e-commerce Indonesia nah kalau di US kemarin saya sempat lihat data ya sampai tahun 2020 mereka growth-nya tinggi banget itu prediksi growth saya lupa banget angkanya itu nanti saya share di Facebook-nya di Kitar Marketing Week di US prediksinya masih sangat tinggi growth-nya didorong oleh mobile padahal itu di US yang katanya pentrasi internet sudah tinggi apalagi di Indonesia gitu jadi kalau Anda merasa sudah punya omset tinggi di sosial media dan bilang nggak butuh website kayaknya kok agak terlalu cepat ya dari kesimpulan nah ini tentang SEO on page dan biasanya yang toko online di Indonesia dilakukan adalah hal-hal ini ya jadi misalnya penambahan text dan engagement keyword di homepage dan kategori nah ini bukan footer ya tapi kalau footer itu nanti duplicate content di semua website itu sebutannya site-wide content ya jadi bukan footer nah ini saya jelasin dulu ya maksudnya apa ini contohnya Zalora deh nah Zalora ini ini home-nya nah di bagian bawah itu ada kalimat panjang begini nih udah kayak blog post panjang banget dan disini ada keyword yang mereka kejar untuk ranking fashion online fashion pria beauty and grooming nah ini pasang keyword kalau disini ada ada nama brand-brand ada adidas nike dan sebagainya nah ini adalah homepage dan kalimat yang di homepage itu tidak sama dengan di kategori dan produk detail berikutnya adalah ini adalah kategori perempuan nah kategori perempuan ini kalimatnya beda banget dengan di home tadi ini kalau di home kan ngomongnya fashion online ya general kalau di kategori perempuan yang ngomongin fashion perempuan gitu di worldnya fashion wanita dan juga di bold ini yang huruf besar ini kalau kita klik kanan view page source juga kemungkinan besar adalah H1 atau H2 atau H3 ditambahin header gitu lalu berikutnya kategori bukan ini ya ini kategori kategori jam tangan pria nah disini ngomonginnya di bagian bawah kategori ini ngomonginnya jam tangan pria semua gini brand-brand jam tangan pria disebutkan disini nah ini tiap halaman berbeda dan biasanya dalam banyak kasus saya lihat produk detail sering diabaikan ya produk detail itu kan misalnya jam tangan kipo X yang sudah sangat detail yang udah gak punya turunan lagi lah gitu ya itu sering diabaikan karena kategorinya banyak banget kan sedangkan yang kita rangin di Google itu biasanya bukan produk detail tetapi home dan kategori kenapa? karena kategori ini sering diri di Google karena paling menurutnya keinginan searcher biasanya kalau orang nge-search service engine misalnya jam tangan pria gitu ya yang diharapkan adalah sebuah halaman yang perlihatkan banyak pilihan jam tangan pria dan itu adanya bukan di produk detail itu adanya di halaman kategori gitu makanya halaman kategori sangat sering dikejar untuk ranking di Google dengan baik gitu oke berikutnya oke ini contoh dari Tokopedia di slash spesies pakaian ada paragrafnya disini ya memang gak banyak tapi ya minimal ada nah ini kita hari ini saya juga akan sedikit bahas tentang tools dari di web namanya ranking coach ini free trial 30 hari dan ada diskon 25% ya diskon 25% nah tools ini kenapa saya terangin karena 3 bulan terakhir kan saya banyak bisa dibilang meng-audit meng-audit SEO-nya banyak toko online dan ternyata konsep audit saya itu banyak yang saya temukan di tools ini gitu dan ini training coach ini dia meng-audit kita dengan beberapa faktor ya misalnya disini on page-nya terus lokal SEO-nya sudah digarap atau belum lalu link building dan media sosialnya dan ini yang saya coach ke toko online itu disini juga semuanya ada gitu misalnya tadi saya bilang kan di halaman pertama above default itu harus ada keyword-nya gitu nah disini semua ternyata ada semua gitu makanya saya bahas disini untuk mempermudah Anda untuk meng-audit set Anda sendiri ini contoh yang bagian link building jadi dia bisa menganalisa kompositor kita siapa aja nah itu dari dari questionnaire yang kita jawab dulu jadi waktu kita register ini nanti akan ditanya questionnaire-kwestioner gitu ya lalu dia menganalisa eh backlink-nya backlink-nya kompositor kamu ini gitu kompositor ada yang pakai Alexa ini semua dianalisa sama dia gitu dan konteksnya apa gitu ya nah ini contoh dari local SEO nah dia terus ini bisa ngasih tau eh kamu harus masang ini google plus bisnis harus masukin di maps caranya ini kenapa Anda harus melakukan ini karena ini dan dia sebutkan semua nih facebook twitter dan sebagainya bahkan kalau facebook dia juga mengajulkan buat event misalnya terus kalau twitter di personal personal account Anda jangan lupa taruh backlink toko online Anda di situ gitu nah dia ingetin itu semua gitu dan menurut saya ini sangat memudahkan Anda untuk berpikir secara sistematis tentang bagaimana meranking ngechat Anda gitu ya nah dia juga ada ranking kompetitor ini saya coba buat toko online .id ini saya umurnya baru 8 bulan ya belum di backlink dengan gimana-gimana banget jadi rankingnya ya standar lah gitu ya nah dia bisa bilang eh ini yang lain yang keywordnya mirip-mirip rankingnya segini kamu masih segini gitu nah ini yang tentang peringat kompetitor nah lalu kata kunci prioritas nah dia bisa bilang ada kunci yang kita pakai kesulitannya besar banget gitu ya ada lagi yang mudah nih yang mudah ranking yang sulit-ranking kayak gimana dia bisa kasih informasi seperti ini yang berikutnya saya mau bahas tentang perbedaan jualan di search engine dan social media nah ini dia jawabannya jadi kalau kita jualan di search engine itu sifatnya direct response karena memang orang sudah mencari keyword tersebut sedangkan social media kita jualan ke orang yang tidak mencari barang jadi sebetulnya non-direct response search engine bisa dibilang kuat dalam hal konversi terutama kalau google adwords yang sifatnya teks iklan teks sedangkan social media itu baik untuk membantu konversi bisa dibilang ini baik untuk membantu beda dengan kuat dalam hal konversi social media kita bisa iklan ke orang yang tidak mencari bahkan orang yang tidak mencari dan tidak relevan sama sekali pun bisa gitu ya tapi buat apa itu mungkin brand yang besar yang melakukannya tapi kalau search engine itu terutama yang bentuknya iklan teks atau adwords itu lemah dalam hal awareness karena ada muncul di depan orang yang mencari saja gitu search engine bisa dibilang juga intention targeting orang yang mencari kita muncul iklannya sedangkan social media interest targeting nah karena di social media kita ngiklan ke orang yang tidak mencari maka dalam banyak hal itu bagus untuk impulsive buying eh barangnya lucu murah lagi yaudah saya beli deh gitu ya sedangkan kalau search engine ya intention memang muncul di depan orang yang mencari gitu ya nah emang social media karena orang lain tidak butuh maka biasanya mudah dijual untuk yang harganya tidak mahal sedangkan kalau search engine mau harga 10 juta pun masih bisa mau 50 juta pun masih bisa karena emang dia nyari gitu ya nah berikutnya yang saya mau akan saya kasih adalah copywriting facebook ads ini copywriting sebenarnya cukup banyak aspeknya tapi saya bahas yang singkat aja ya ini contoh dari mahasiswa saya jadi saya ngajar di universitas multimedia nusantara tiap kelas saya mereka harus bisa nge-adge facebook ads sendiri dan kita bisa lihat ini ya copy ads nya ini copy ads nya dimulai dengan welcome to beliza wedding terus penjelasan beliza wedding adalah nah harusnya harusnya ini contoh yang gak baik ya harusnya adalah dia langsung ngomongin masalah orang pada saat married apa sih gitu kan misalnya mau nikah tanpa ribet nyari vendor nyari apa gitu hubungi kami saja jadi dia kurang menekankan pain dari calon customer berikutnya ini salah satu bisnis yang ikut kelas coaching beberapa bulan lalu Anda bisa lihat copy wedding nya peluang menjadi supplier baju musum di kota Anda terbatas nah ini kan kurang menarik ya harusnya kalau dia mau beli yang lebih menarik lagi dia harus nyebutkan profit margin nya misalnya menjadi reseller kami mendapatkan profit margin 30% gitu misalnya atau mungkin ini bergabung bersama salah satu seller lain yang sudah menikmati margin 20-50% gitu ya nah ini akan jadi lebih menarik kalau misalnya dia menggunakan copy ads seperti ini gitu dan menggunakan copy ads seperti ini itu bisa mengurangi biaya akusisi dia gitu cost per conversion nya bisa turun jauh atau juga cost per engagement nya nah ini contoh dari UCBB UCBB ini toko baju anak ya kalimatnya belum riset ujbb.com hari ini banyak koleksi baru loh nah ini sebaiknya diubah dengan yang mengatakan benefit gitu misalnya misalnya ingin anak anda terlihat keren dan cerah gitu ya jadi benefit nya yang harusnya ditekankan gitu ini kan gak jelas nih benefit nya apa ya koleksi baru gitu koleksi baru ingatnya buat saya apa ya nah ini kan kurang kurang di-engage sama orang kemungkinan besar kurang di-engage sama orang ini ini yang kemungkinan simpel ya ingin benefit gitu ya ini contoh random dari facebook yang muncul di tamen facebook ini contoh yang lengkap penjelasan deskripsi terus pennya customer apa lalu barangnya apa lalu benefit nya alat alat kunci inggris yang baru ini jenis baru ini bisa ngapain aja disebutkan disini lalu harga harganya harga coret lagi terus format pemesanan ya lalu konteknya lalu disini video nah ini contoh yang bisa mengajarkan konversi langsung dari facebook di indonesia banyak orang yang memang bisa convert dari facebook kenapa karena di indonesia itu angka online shopper yang menggunakan itu chart untuk membeli barang online itu hanya sekitar 8 juta sedangkan 8 juta ini yang add to chart di banyak toko online besar dan marketplace kayak lajada gitu kalau gak salah sekitar 9 juta usernya tokopedia mungkin sekitar 7 juta segitu juga tapi banyak yang overbate nah emang angka dari asosiasi e-commerce online shopper sekitar 8 juta sedangkan pengguna facebook ada sekitar 70 juta 70 juta dikurangi 8 juta sisanya adalah orang yang bisa convert lewat whatsapp nah itu angka itu banyak dimanfaatkan dengan cara seperti ini nah biasanya copywriting yang simpel kayak gini ya penjelasan lalu masalah yang dihadapi benefitnya spesifikasi barang harga dan kredo lain kontak kontak seringkali juga taruh di paling atas juga gak masalah kalau anda kalau anda mau menurunkan biaya akusisinya gimana ya anda pakai content marketing di website anda ditaruh fitur blog terus dilempar disini dilempar seperti tadi contoh saya yang bayi baru lahir dilempar ke fanpage nah copywriting standarnya kan seperti ini nih mau benefit mau tampak keren mau langsing gitu ya atau mau naik omset ikuti workshop membangun omset hyper traffic setiap per hari misalnya nah ini standarnya ini sebenarnya banyak cara untuk mengimprove mengimprovenya sebutannya NLP copywriting contohnya adalah jika bla bla maka bla bla ini salah satu pattern dari NLP copywriting misalnya nih ya daripada cuma begini doang nih mau naik omset ikuti website ini mungkin ada bisa berubah menjadi jika saya jika saja anda sudah mengikuti workshop ini tahun lalu maka anda pasti sudah menghemat banyak sekali waktu tenaga budget dalam bangun website dengan traffic penyimpan selu per hari dan bisa mengeluangkan waktu lebih banyak dengan keluarga tersinta nah ini contoh dari NLP copywriting dengan pattern jika bla maka bla bla gitu ya nah tapi ini tidak bisa saya bahas banyak karena emang waktunya terbatas ini cuma contoh anda bisa mengimprove copywriting yang sangat sederhana dari dari seperti ini mau benefit menjadi jika bla bla maka bla bla mungkin di di webinar berikutnya tidak tahu kapan ya mungkin saya akan jelasin lebih banyak tentang NLP copywriting karena patternnya ada begitu banyak dan saya sekali lagi saya ingin sharingnya gratis anda tidak perlu bayar apa-apa oke oke selamat menikmati